haleluya shalom saudara yang dikasih Tuhan selamat malam salam damai sejahtera bagi setiap kita selamat datang kembali di channel pohon kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia saudaraku malam ini sebelum kita beristirahat sebelum kita berbaring tidur seperti biasa mari sama-sama kita dengarkan firman Tuhan dan berdoa bersama kita buka Efesos 1 ayat 7 saudara firman Tuhan tertulis demikian sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunianya saya ulangi saudaraku sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunianya haleluya saudara siapapun kita manusia yang hidup di dunia ini atau yang pernah hidup di dunia ini saudara semua kita telah berpuat dosa selain daripada Tuhan Yesus yang hidup sebagai manusia ketika dia di dunia ini 2000 tahun yang lalu semua dari kita telah melakukan kesalahan saudara tidak ada satu pun dari kita yang sempurna bahkan apabila kita mengukur dengan standar manusia saja pasti ditemukan celah dari perbuatan dan pikiran kita apalagi kalau diukur dengan standar Tuhan yang tinggi kita semua tidak layak saudaraku semua kita manusia telah berdosa dihadapan Tuhan itu sebabnya semua kita memerlukan seorang jurus selamat di hidup ini saudara kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri kita perlu diselamatkan seorang penyelamat dan kabar baiknya saudara Allah pencipta langit dan bumi ini sangat mengasihi manusia dikatakan di Yohanes 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya berdosa kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal terpujilah nama Tuhan saudara karena kasih Bapak yang begitu besar akan kita dia mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus saudara Tuhan Yesus menanggung penghukuman yang harusnya kita terima dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita Tuhan Yesus menepus kita dengan darahnya saudara dia mati bagi kita supaya kita beroleh pengampunan dosa firman Tuhan malam ini mengatakan sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunianya terpujilah nama Tuhan saudara ku kita boleh menerima pengampunan dosa itu hanya karena kekayaan kasih karunia Bapak di sorga saudara kasih karunia itu kita terima dengan cuma-cuma atau gratis namun bukan berarti itu murah saudara ku justru itu artinya karena kita tidak pernah mampu membayarnya dan karena kita tidak mampu membayarnya saudara maka dia sendiri yang membayarnya yaitu Tuhan Yesus Kristus dia membayarnya dengan darahnya yang mahal supaya kita beroleh pengampunan dosa haleluya jadi saudara ku harga pengampunan dosa kita di hadapan Bapak adalah darah Tuhan Yesus Kristus yang mahal ucapkanlah syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar dalam hidup kita saudara terpujilah nama Tuhan malam ini saudara ku saya tidak tahu kesalahan apa yang telah masing-masing dari kita perbuat di waktu-waktu yang lalu mungkin ada diantara saudara yang merasa tertuduh hari-hari ini yang justru membuat saudara takut untuk datang dan berdoa kepada Tuhan dengarkanlah kabar baik ini saudara kekayaan kasih karunia Bapak di sorga itu besar bagi saudara dan saya datanglah kepadanya hampirilah tahta kasih karunianya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menepus kita dengan darahnya yang mahal saudara datanglah kepada Bapak di sorga dengan apa adanya kita saya percaya saudara saat kita menghampiri tahta kasih karunianya Bapak di sorga membuka kedua tangannya menerima setiap kita dan kita menemukan kasih karunia di hadapannya kita menerima kemurahannya saudara dan dia yang penuh kemurahan akan mencurahkan kasihnya di hati kita memberikan damai sejahtera dan sukacita yang daripada dia di dalam kasih karunianya yang besar saudaraku dia sendiri yang bekerja dengan ajaib dalam kehidupan kita memulihkan hidup kita dan memberkati kehidupan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terpujilah nama Tuhan mari sama-sama kita berdoa saudara Bapak yang baik Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang setia Bapak yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal malam ini Tuhan kembali kami datang merendahkan hati di hadapan kami bersyukur kami berterima kasih Bapak untuk kasih kemurahanmu untuk anugerahmu yang besar dalam hidup kami selama ini Tuhan terima kasih untuk penyertaanmu sepanjang hari ini terima kasih untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami terima kasih Tuhan untuk firmanmu yang baru saja kami dengar kami diteguhkan Bapak kalau kami boleh menerima pengampunan yang daripada engkau semua itu karena Tuhan Yesus Kristus telah mencurahkan darahnya dia mati bagi kami Tuhan semua itu karena kekayaan kasih karuniamu Tuhan karena kasihmu besar bagi setiap kami terima kasih Bapak terima kasih ini setiap kami anak-anakmu Tuhan dimanapun kami ada siapapun kami Tuhan kami datang menghampiri tata kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menembus kami yang telah menembus kami dengan darahnya yang mahal ini setiap kami Tuhan kami datang dengan apa adanya kami mari Bapak bekerja dalam setiap kehidupan kami curahkan kasihmu memenuhi setiap hati kami nyatakan hadiratmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus penuhi kami dengan rohmu Tuhan dalam nama Yesus Tuhan setiap anak-anakmu merasakan damai sejahtera yang daripada engkau setiap anak-anakmu merasakan pelukan kasihmu Tuhan merasakan perkenanan yang daripada engkau dalam hidup mereka malam hari ini dalam nama Yesus Tuhan engkau bekerja dengan ajaib Bapak terima kasih Tuhan terus bawa setiap kami anak-anakmu untuk semakin dekat dengan engkau terus bawa setiap kami untuk mengenal engkau mengenal engkau dengan benar Tuhan biar kami tetap berjalan menuruti tuntunanmu tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan kami tetap ada dalam jalanmu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang baik kami berdoa malam hari ini Tuhan engkau memberkati setiap kami anak-anakmu di dalam kehidupan kami hari-hari ini Tuhan masalah tantangan yang sedang kami hadapi berikan kami kekuatan untuk menghadapinya berikan kami hikmat yang daripada engkau dalam nama Yesus Tuhan kami cakap menghadapi segala perkara sebab engkau memberi kekuatan sebab engkau berjalan bersama-sama dengan kami dalam nama Yesus Tuhan bagi yang menghadapi jalan buntu Tuhan membukakan jalan membukakan pintu yang daripada Tuhan dalam nama Yesus Tuhan bagi yang memerlukan persediaan penyediaan yang daripada Tuhan mengalir dengan ajaib dalam nama Tuhan Yesus Kristus di ala Yehova Jireh Tuhan yang menyediakan di ala gembala kita yang baik kita tidak kekurangan di dalam nama Yesus Tuhan bagi yang memerlukan kesembuhan engkau lah Yehova Rafa ya Tuhan engkau lah Tuhan yang menyembuhkan mengalirlah kesembuhan yang dari surga di atas setiap tubuh yang sakit dalam nama Yesus Tuhan aku perkatakan setiap tubuh yang sakit telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus setiap yang sakit telah disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan terima kasih Bapak terima kasih diberkati setiap keluarga diberkati setiap rumah tangga para anak-anak cucu-cucu kedua orang tua kakek nini diberkati dalam nama Yesus Tuhan setiap orang-orang yang mereka kasih diberkati Bapak engkau membawa lebih dekat dengan engkau engkau membawa mengalami engkau engkau membawa mengenal engkau lebih lagi engkau membawa hidup mereka menjadi terang dan garam mengaruhi dunia ini sehingga banyak orang mau mengenal Tuhan Yesus Kristus dalam nama Yesus Tuhan terima kasih Bapak terima kasih diberkati bangsa Indonesia Tuhan bangsa ini milikmu bangsa ini kepunyaanmu Bapak ada keamanan ada damai sejahtera atas bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus malam hari ini Tuhan kami akan beristirahat tidur biar istirahat kami aman tidur kami sehat kami boleh bangun besok pagi dengan kesehatan kekuatan yang baru daripada engkau menerima rahmat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi ya Tuhan terima kasih Bapak terima kasih ini doa kami Tuhan kami bersyukur buat momen malam hari ini kami bersyukur Bapak sebab engkau mendengar doa kami engkau menjawab doa kami engkau memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada kami yang meminta kepadamu kami meminta kami berdoa hanya di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa haleluya amin 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 haleluya saudaraku kita sudah berdoa saudara ingat saudara hampirlah tata kasih karunia Tuhan kita menerima pengampunan dosa sebab Tuhan Yesus telah menanggung penghukuman yang harus kita terima darahnya telah dicurahkan dia mati bagi saudara dan saya datanglah kepada Bapak di sorga jangan sia-siakan waktu yang ada Bapak penuh kasih penuh kemurahan dia membuka kedua tangan menerima setiap kita yang telah ditepus Tuhan Yesus dia mau bekerja dengan acaib dalam hidup setiap kita terpujilah nama Tuhan saya ucapkan selamat malam saudaraku selamat beristirahat biarlah damai sejahtera Bapak memelihara hati pikiran setiap kita di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus memberkati Haleluya Tuhan Yesus Tuhan Yesus